Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi. Kali ini pembahasan contoh-contoh soal tes perangkat desa. Bidanya matematika. Ini sudah seri ke-7 ya untuk bidang matematika. Dan tentu saja meskipun sudah saya buatkan pembahasan. Maka salah satu kunci kalau ingin bisa untuk matematika adalah mencoba dan mencoba ya. Silahkan dicoba dulu sebisa mungkin baru lihat kunci akhir mau pembahasan. Kalau belum sama nanti silahkan dicoba lagi. Minimal tiga kali ya seperti mirmobat itu ya. Nah untuk itu coba juga ya. Nanti yang mudah dulu. Yang lewat ya agak suka dilewati dulu. Nanti sampai bagian terakhir sudah berapa kita coba lagi. Begitu terusnya. Itu cara belajar matematika. Nanti dari sekian persen minimal kita tarjetnya ya 60-70 persen bisa. Yang lain keberuntungan kadang ada di pihak kita. Untuk itu silahkan ikuti soal-soal berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita membahas soal tes perangkat desa ini paket ke-22. Bidangnya ini sekarang matematika ya. Sudah sehari ke-7. Soal pertama. Ini tentang operasi hitung ya. Ada 40 dikurangi 20 dibagi 10 kali 2. Bagi yang masih menganut aliran kuno ya. Biasanya pakai pipo loto ya. Biasanya kadang langsung dikejarkan. 40 kurangi 20. 20 dibagi 2. 2 kali 2 4. Nah ini sudah adalah jawaban 4. Dan itu salah ya. Makanya harus teliti. Karena untuk membahas ini. Ini harus tahu kekuatan operasi hitung. Bahwa kali bagi itu sama kuat. Pengurangan penjumlahan sama kuat. Kalau ada maka yang dikejarkan adalah perkalian atau pembagian. Jadi kalau ini ada pembagian dikejarkan dulu. Meskipun tidak ada kurung ini sebenarnya bolehlah dikurung ya. Jadi 20 dibagi 10. Nah kan hasilnya 2. Kan ada perkalian ya dikalikan dulu. Kalikan 2. Kan 4. Maka 40 dikurangi 4 sama dengan 36. Kuncinya yang D. Nomor 2. Ini paling mengairi kebun lomboknya. Setiap 6 hari sekali. Dan jagonya setiap 8 hari sekali. Kali pertama kedua kebun di airi tanggal 20 Juli tahun 2020. Kedua tanaman di airi bersama lagi pada tanggal berapa. Ini kalau ngitung-ngitung 6, 8 ya. Ini berarti tentang apa? KPK. KPK 8 dan 6 itu kan 24 ya. Kadang kalau ada yang lupa itu 4 kali 6 kali 8, 48. Nah itu salah ya. KPK-nya 24. Nah karena tadi tanggal 20 Juli, 20 tambah 24 kan 44. Juli itu namanya 31. Maka 44 dikurangi 31, 13. Bulan berikutnya berarti 13 Agustus 2020. Pilihan yang A. Nomor 3. Pak Dul mau menanami kebunnya. Nah ini kurang satu. Yang luasnya itu 1200 meter persegi. Seperempat ditanami cengkeh. Sepertiga untuk durian. Sisanya untuk peti. Berapa yang ditanami untuk peti. Ini juga ada beberapa cara. Biasanya ada yang karena suka teori matematika. Oh ini berapa ini? Sepertiga sama seperempat. Satu dikurangi sepertiga, dikurangi seperempat. Dan seterusnya. Itu tidak salah tapi lama. Kalau soal model pecan. Nah jika soalnya seperti tadi. Kita cari aja luas perbagian. Cengkehnya seperempat. Dihadikan 1. 1200 ketemunya 300. Yang durian 1 per 3. Dihadikan 1200, 400. Jadi luas sisanya untuk peti itu. 1200 dikurangi 300. Dikurangi 400. Hasilnya 500. Kuncinya yang A. Yang keempat. Satu karung pupuk. Brutonya 50 kg. Taranya 0,5%. Netonya berapa? Oh ini soal apa ya? Lupa. Istilah neto. Neto itu berat bersih, isi bersih. Bruto berat kotor, isi kotor. Jadi kalau mau mencari neto ya. Harus ingat. Bahwa neto itu bruto dikurangi tarah. Dutup tarahnya kemasi persen. Ya ditahu nilainya. Nilainya prosentase tarah dikalikan bruto. 0,5% dikalikan 50. Berarti 0,5 per 100 x 50. 0,5 x 50 ketemu berapa? Nah setengahnya 50 itu berapa? 25. 25 dibagi 100. 0,25. Ini perkahwinya disingkat sedikit ya. Berarti netonya 50 dikurangi 0,25. Sama dengan 49,75. Pilihannya A. Nomor 5. Harga jual 1 kilo gula 15 ribu. Ya tidak tahu sekarang naik apa turun. Nah pedagangnya ini ternyata sudah utung 25%. Mungkin belinya di pabrik atau di petanir ya. Berapa harga pembelian 1 kilogram gula. Ini soal soal populer ya. Biasanya soal muda begini itu banyak yang mengerjakan ini. 15 ribu x 25%. Itu ketemunya kan berapa itu? 3.750 ya. Terus 15 ribu tambah 3.750 ketemunya 18. Ketemu dan Anda salah. Oh yang lain 15 ribu dikurangi 3.750. 11 ribu berapa itu? 250 atau 750 ya. Silahkan dicak ya. Apakah keduanya itu benar? Ngerjakannya cukup pakai rumus dasar. Bahwa J sama dengan B tambah U. Jual itu beli tambah untung. Untung itu jual kurangi beli. Nah kita masukkan saja 15 ribu sama dengan B tambah 25% B. Nah ini kalau ke satu ini persen mau dinyatakan ke persen itu maknanya 100%. 100 per 100 kan satu. Berarti ini 125% B nilainya 15 ribu. Nah ini kan kalau dibuat pecah kan 125 per 100. Dibagi 25 bisa menjadi 5 per 4. Nah maka B-nya pembagian pecahan yang 5 per 4 kan menjadi perkalian dengan kebalikannya 4 per 5. 1.500 dibagi 5 itu 3.000 dikalikan 4, 12.000. Pilihan B. Nomor 6. Di kiri kanan jalan desa milis sejauh 500 meter mau ditanami mangga. Jaraknya 10 meter. Berapa banyaknya pohon yang disediakan. Nah ini soal yang cukup menjebak ya. Alah gampang ya. Oh 500 dibagi 10. 50 ya. Ada 50 pilih. Wah salah. Temannya ngelirik. Wah itu salah itu. Kan itu kiri kanan. Nah kalikan 2 saja. 100. Pede karena sudah ada. Dan semoga tidak menyesal. Karena apa? Nah kalau pola pikirnya seperti tadi. Jawabannya. 500 dibagi 10 kali 2. Ketemu 100. Ups. Ini salah. Jangan dicoba diulangi lagi. Karena kalau jarak itu kan ini ya. Ini kalau misalkan 2 meter. Dipasang benda 1 meter kan. Bagi 1. Berarti 3. Oh ujungnya tambah 1. Jadi banyaknya pohon itu panjang jalan tadi dibagi 10. Nah ditambah 1. Kanan kiri kanan. Kalikan 2. Ini dibagikan ketemu. 50 tambah 1. 51 kali 2. 102. Pilihannya yang tadi ya. Sudah ada. Itu sendiri. Pak Lurah mengundang 10 orang ketua RT. Setiap ketua RT berjabat tangan dengan Pak Lurah dan ketua RT lain. Banyaknya jabat tangan yang terjadi ada berapa? Nah ini ya. Mau ngitung satu persatu praktek. Waktu soal dikerjakan. Suruh yang 10 orang keluar. Nah ini yang perlu dicermati. Sekarang ada tuan rumahnya. Pak Lurah. Jadi kalau tamu satu datang dengan Pak Lurah satu. Tamu kedua dengan Pak Lurah sama tamu ke satu, dua. Tamu ketiga Pak Lurah sama tamu nomor satu, nomor dua. Ada tiga. Terus gitu. Nah kalau dijumlakan kan ada 10. Tadi ya. Berarti oh satu, dua, tiga. Ternyata sama dengan menjumlakan satu sampai sepuluh. Ketemunya lima puluh lima. C. Dua puluh. Bapak ya. Nomor delapan. Dua puluh lima persen dana desa, di desa wiris ini. Mau dipakai untuk infrastruktur. Khusus saluran air. Nah total infrastrukturnya di desa dianggalkan seratus lima puluh juta. Berarti untuk saluran air berapa? Nah ini kan sebenarnya soal sangat gampang sekali ya. Karena tinggal mengalihkan saja. Dua puluh lima persen dikalikan seratus lima puluh juta. Ketemunya tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu yang bing. Nomor sembilan. Ibu-ibu PKK membuat kelompok simpan pinjam dengan bunga per bulan 1,5 persen. Dan seorang anggota pinjam dua juta, angsurannya sepuluh kali. Tiap bulan ngangsur berapa? Ini bukan ngajar pinjam ya. Angsuran itu rumusnya pinjaman pokok dibagi banyaknya kali mengangsur. Ditambah prosentase bunga pinjaman. Dikalikan banyaknya pinjaman. Dan ini harus per bulan ya. Karena ngangsurnya per bulan tadi. Maka dua juta dibagi sepuluh. Sama dengan 1,5 persen kali dua juta. Yang ini kan dua ratus ribu. 1,5 persen kali dua juta itu tiga puluh ribu. Total angsurannya per bulan dua ratus tiga puluh ribu rupiah. Yang ke sepuluh. Untuk membuat seratus roti itu telurnya butuh dua belas. Ternyata setelah selesai telurnya habis tiga puluh kilo. Rotinya ada berapa yang sudah jadi. Satu persatu dihitung, dihitung gitu ya. Jadi kalau kita buat pula, ini kalau seratus roti kan dua belas. Jadi kalau ada tiga puluh, ini jadi berapa? Ini kalau satu naik, ikut naik. Oh, pakai perbandingan senilai. Jadi kalau pakai perbandingan senilai, ya cuma begini saja. Seratus dibagi X sama dengan dua belas bagi tiga puluh. X-nya kan seratus kali tiga puluh dibagi dua belas. Nah, ketemu dua ratus lima puluh. Yang D. Nomor 11. Dari lima puluh kakak DRT empat desa wilis, tiga puluh enam orang menanam durian. Delapan belas menanam manggis dan lima belas orang menanam durian dan manggis. Berapa orang yang tidak menanam durian atau manggis? Nah, hati-hati ya. Ini dan, ini atau. Kalau dan itu risan atau itu gabungan. Maka yang bedah itu pakai ini, diagram Venn. Nah, lima belas yang menanam durian sama manggis ini. Yang manggis 18, kalau dikurangi 15, tinggal tiga. Yang tiga orang itu cuma manggis ya. Yang menanam durian saja, 36 dikurangi 15, 21. Ini berapa? 21, ini 36. 39. Berarti kalau semuanya 50, maka yang diluar 11. Nomor 12, sebuah pentah desa, sekalanya 1 banding 40 ribu. Panjang desa pada gambar 25 cm. Berapa panjang desa sebenarnya? Ya, kalau 1 banding 40 ribu, desanya digambar 25, sebenarnya tinggal mengalihkan 40 x 25. 4 x 25 kan 100 ya. 100 tambah, ini berapa ini? 10 ribu kan berarti 1 juta. Berarti ada 1 juta cm. alias 10 km. Disinilah luas sekali. Yang B. Seorang petanak sapi, persediaan pakannya cukup untuk 30 hari. Kalau sapinya 4. Menjelang hidrul kurban kan dia beri lagi, nambah 4. Berarti stoknya cukup untuk berapa hari. Kalau sapi tambah, cepat habis, berarti perbandingan berbalik nilai. Jadi kalau berbandingan berbalik nilai, ya tinggal pakai sistem masri kali ya. Lebih mudah. 16 x 30 sama dengan 20 x Z. Jadi Z itu 16 x 30 dibagi 20 ketemu 24. Harga 5 semangka dan 2 nangka Rp. 80 ribu. Kalau 3 semangka, 4 nangka Rp. 90 ribu. Berapa harga 4 semangka dan 2 nangka? Jadi kalau ini kan dimisalkan semangka S, nangka N. 5 semangka ditambah 2 nangka Rp. 80 ribu. 3 semangka tambah 4 nangka Rp. 90 ribu. Oh pakai eliminasi ya. Oh mau dilangkan, oh Nnya saya saya. Ini x 2 x 1. Kan jadinya ini. 10 S tambah 4 n Rp. 160 ribu. Berarti kalau ini 3 S tambah 4 n Rp. 90 ribu. Nah ini kurang tanda kurangnya. Ini kan beti apa kan? Dikurangi 10 kurangi 3 kan 7. 7 S sama dengan 7 ribu. Maka Snya ketemu Rp. 110 ribu. Nah kalau S ketemu Nnya kan bisa dicari nangkanya. 5 x 10 ribu tambah 2 n Rp. 80 ribu. Berarti 2 n Rp. 80 kurangi 50 masih Rp. 30 ribu. Nnya Rp. 15 ribu. Maka harga 4 semangka dan 3 nangka ya. Rp. 40 ribu ditambah 45 ketemu Rp. 85 ribu. Sebatang kayu panjangnya 5 meter disandarkan pada tembok. Jika pangkalnya kayu dengan tembok 3 meter tinggi kayu dari dasar tembok berapa? Nah ini kan pakai Pitagoras ya. Nah kalau ini tangganya. Ini jarak tembok ke dasar tangga. Ini kan T. Jadi T itu 5 kuadrat kurangi 3 kuadrat. 25 kurangi 9, 16 akal yang 4. T. Dua bilangan dari barisan 25, 10, 17. Ini tambahnya. Oh naik itu kan tambah ya. Oh ini tambah 3, tambah 5, tambah 7. Maksudnya tambah 9. Oh betul ya, tambah 9, 26. Habis itu tambah 11. Polanya begitu. Maka jawabannya adalah yang A. Sebuah lapangan olahraga berbentuk persegi panjang, kelilingnya 80, panjangnya 10 meter lebih panjang dari lebar, luasnya berapa? Lewat keliling tadi ya, 2P. Nah ini kan sudah ada. 2L tambah 10 sama dengan 20. Wah ini 2L ya. 8 2 bagi 2 itu ke 40. Dikurangi 10 sama dengan 2L. L-nya 30 dibagi 2 ketemu 15. P-nya 15 tambah 10, 25. Luasnya 3 dengan ikan lejah, 375. Dan kuncinya B. Untuk membuat kubah masjid berbentuk setengah bulan, berjari-jari 5 meter, logamnya 50 ribu per meter. Besarnya biaya untuk memberi logam berapa? Nah ini tinggal ngitung-ngitung ya. Jadi harganya itu luas dikalikan agama per meter. Nah luasnya kan setengah. 4P R kuadrat kalikan 50 ribu. Ini sudah disabarkan. Dan maka ini kalau dibagikan 2, ini tidak 2, masih 2 lho. Nah dikalikan hasilnya 3.850.000 rupiah. Pak Rebu, Bu West ya, NUKU 7 sudah berangkat mau ke Surabaya. Nekat naik sepeda, kecepatannya 40 km per jam. Satu jam berikutnya Pak Kemis menyusul karena ada barang yang tertinggal. Kecepatannya 60 km per jam. Pak Kemis dapat menyusul Pak Rebu kukul berapa? Nah ini kan sebenarnya pakai kesamaan boleh. Tapi intinya kalau orang bisa ngejar, maka untuk rute yang sama, jaraknya sama. DK sama dengan DR sama dengan KL. Ini Pak Kemis, ini R yang setunya Pak Rebu. VT. Ini jaraknya. Jadi kalau VK kalikan TK sama dengan VR kalikan TR, hasilnya ini 600 kalikan TR dikurangi 1. Ini yang 40 XTR. Ini kali. Jadi kalau ini kita kalikan ya 60 TR dikurangi 60 sama dengan 40 TR. 60 TR kurangi 40 TR, 60 TRnya 3. Jadi karena TR itu waktunya Pak Rebu, Pak Rebu sudah berjalan 3 jam berarti 10, pukul 10. Umur seorang ayah 2 tahun lalu, 3 kali umur anaknya. 2 tahun berikutnya ternyata punya anak. Umur ayah dan anaknya 5 x 2. Berapa umur anak sekarang? Pembahasan ya nomor 20 ya. Jadi untuk mengerjakan nomor 20 itu intinya membuat model. Dari sebuah permisalan ayah A, anak B. Jadi kalau 2 tahun yang lalu, ayah anak masing-masing dikurangi. Bukan ayah tetap, anaknya dikurangi. Jadi A dikurangi 2 sama dengan 3 kali B kurangi 2. Tinggal mengerjakan saja, nanti kalau disederakan akhirnya ketemu. A dikurangi 3, B sama dengan negatif 4, persamaan 1. Yang kedua, A tambah B, karena yang akan datang. Dengan B tambah perbandingan itu 5 x 2. Ya mengerjakan supaya mudah kita buat data artinya. Jadi kalau 2 x A tambah 2, ini sama dengan 5, B tambah 2. Jadi 2 A tambah 4 sama dengan 5, B tambah 10. Akhirnya diperoleh persamaan terakhir, 2 A dikurangi 5, B sama dengan 6. Dari persamaan 1 dan 2 akan diperoleh seperti ini. Oh ini mau dihilangkan apa? Ini A, ini 2 A, dikalikan 2, ini dikalikan 1. Maka 2 A dikurangi 6, B sama dengan negatif 8. 2 A dikurangi 5, B ketemu 6. Jadi kalau 2 A dikurangi 5, B sama dengan 6. Ambil yang sebelah sini, sutit disi. 2 A, 5 kali 14 sama dengan 6, 2 A sama dengan 6, ditambah 70, dibagi 2, 38. Berarti kuncinya apa yang C. Karena kebetulan sebenarnya ditanyakan berapa murah anaknya. Kalau anak tadi kurangi aja P, langsung ke kamu. 4 A, 5 kali 14. Ada lantara hati pagi. Oh siang ini ya. Jadi kalau kita hidup ya, maka manfaatkan dengan baik. Isi hidup muda yang kebaikan, kelak ia akan menjadi penerang di kegelapan. Itu pesan dari Pak Hakim. Terima kasih sudah apresiasi dan manfaatnya. Makan intet-intetnya manis, sudah beri paluteng kelapa. Enak rasanya. Silahkan subscribe. Silahkan subscribe itu gratis. Apalagi mau berbagi, akan dapat pahala. Demikian tadi ya, pembahasan soal-soal matematika ya. Ya, namanya saja matematika ya. Sedap-sedap, hangat gitu ya. Ada yang sulit, ada yang gampang. Yang penting apa? Kita sudah mencoba. Dan mungkin yang sudah mencoba bisa merasakan ya. Kadang-kadang kita di luar rumus ya. Tidak pakai tori, hanya pakai pemikiran, logika. Itu pun sudah bisa menjawab ya. Nah, makanya sering saya sampaikan. Jadi matematika itu dari sebuah pembiasaan. Melantik kita benar-benar berpikir untuk membuat sebuah keputusan. Kadang-kadang apa yang kita pikirkan dan hasilnya tidak sesuai harapan. Dan kadang-kadang melebih yang kita kerjakan. Semoga berhasil. Jangan lupa belajar dan belajar. Tentu saja tetap berdoa kepada yang maha kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.